guys selamat datang di podcast surga tune dan kita sekarang sedang bersama bobo boy boy gimana kabarnya nih boy hmm sehat tamato thank you lah udah diundang di podcast surga tune ini akhirnya bisa sampai juga di podcast ini gak nangka loh nyangka dong kok nangka sih bercananya superhero emang segaring itu ternyata ya eh tapi bobo boy kamu ini katanya pahlawan yang paling disiplin ya bener oh iya 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 ya didikan orang tua juga kali ya tapi kok tadi kamu datangnya telat bobo boy aku udah lima jam lebih nungguin kamu loh oh iya iya sorry amato tadi waktu di jalan mau kesini kebetulan aku jatuh kesandung batu makanya jadi agak telat kesininya ya ampun terus batunya gak apa-apa loh kok malah batunya yang ditanyain amato harusnya kaki aku dong yang ditanyain kenapa kenapa gak nih kakinya gitu loh kenapa saya harus nanyain kaki kamu kan yang kasihan itu batunya bobo boy lol lah kok kamu malah kasihan sama batunya sih lah iya dong kasihan batunya disandungin sama kamu iya tapi kan batu itu keras gak mungkin kenapa-napa justru yang bakalan kenapa-napa itu kaki aku ya tapi kan kita gak pernah tau bobo boy gimana perasaan batu itu setelah disandungin sama kamu siapa tau kaki kamu yang salah jangan egois kayak gitu jadi orang boy masa kamu cuma mikirin diri sendiri aja eh amato kamu tuh sekolah gak sih dulu sejak kapan batu punya perasaan oke 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 daripada kita berantem mending kita tanyain aja langsung sama batunya halo batu apa benar tadi kamu sengaja nyandungin kaki bobo boy tuh gak katanya bobo boy dia bilang kamu yang jalannya gak hati-hati amato kamu di geje ya batu boleh gak ceritain sedikit kejadian yang sebenarnya itu kayak gimana oh gitu ya ampun astaga jadi ceritanya kamu diem aja tau-tau si bobo boy ini jalan terus kakinya nyandung kamu ya 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 aku setuju sih sama kamu emang kebanyakan manusia lebih seneng mencari siapa yang salah daripada menyelesaikan masalah eh amato apa-apaan sih kamu ini lagi direkam kamera loh jangan ngerusak image aku gitu dong eh batu apa yang kamu ngomongin sama amato ha jangan fitnah kamu ya aku bakal buat kamu menyesal eh bobo boy jangan beriak tebi studio aku dong let's close this 5, 46, 19, 16, 12, 20 close rolling door kurang ajar kau monster lepaskan aku rasakan itu kaizo kau akan kehabisan tenaga dan tidak lama kemudian tubuhmu akan hancur dalam bokahan es itu dasar monster pecundang kau akan menyesal di perbuatanmu ini terserah apa katamu aku akan meninggalkanmu membeku di tempat ini kemana para monster monster itu ya dari tadi sepi banget disini kalau gak ada monster gimana caranya saya nyobain bom rakitan yang baru saya bikin ini nih wah ternyata disini ada satu lagi manusia yang bisa jadi mangsaku kebetulan sekali disana ada monster aku tidak akan membuang kesempatan ini rasakan ini monster gampang sekali mengalahkan monster itu dia pasti monster yang lemah hei bocah apa kau melihat monster di sekitar sini monster? yang badannya terbuat dari es bukan bang? iya benar kemana dia? udah saya kalahin barusan bang apa kau bilang? kenapa kau malah mengalahkannya? dia itu lawanku aku harus menghabisinya karena sudah sempat membuatku membeku tadi hah? masa sih bang? monsternya lemah kayak gitu saya aja ngalahin dia cuma dengan sekali serangan mungkin abangnya aja yang kurang kuat apa katamu? jaga ucapanmu bocah aku ini kapten kaizo panglima penjaga galaksi jangan sembarangan menyebutku lemah ya buktinya ngelawan monster lembek kayak gitu aja abang kesulitan dari mana kuatnya? dasar bocah Genzi gak punya adab akan ku beri kau pelajaran rasakan ini aduh orang itu lumayan juga sepertinya aku harus menggunakan bom rakitan itu lagi untuk mengalahkannya gimana ya? aduh kau cukup bandel juga bocah kali ini aku akan mulai serius terima ini nah ini dia wih seru juga ya ternyata bisa terbang kayak gini sambil nyariin monster Ultraman Ginga iyalah Boboiboy selama ini saya juga ngerasa nyaman kalau nyariin monster sambil terbang kayak gini tapi lama-lama terbang kayak gini bagal juga sih ah masa iya si Ultraman Ginga ternyata kamu bisa pegel juga ya saya pikir Ultraman itu gak bisa pegel ya biasalah Boboiboy makanya kalau udah terbang jauh gitu saya suka minum bandrek biar gak pegel lagi oh gitu ya Ultraman Ginga iya Boboiboy eh ngomong-ngomong dari tadi kita muter-muter gak ketemu monster satu pun nih apa kita turun aja ya? ya jangan dong Ultraman Ginga enakan terbang kayak gini lah ya tapi pinggang saya udah mulai pegel nih Boboiboy udah berapa jam nih dari tadi akhirnya aku berhasil menghabisi satu orang penggangku kurang ngajar kau monster rasakan ini kau memilih melawanku atau menyelamatkan nyawa anak itu oh iya tunggu saya Boboiboy Boboiboy kamu gak apa-apa sepertinya kondisi Boboiboy cukup parah sekarang giliran aku menghabisimu Ultraman lepaskan aku monster tidak akan karena ajarmu akan tiba sebentar lagi bersiaplah apa yang terjadi pada anak itu? dasar monster kurang ngajar rasakan ini Boboiboy Boboiboy kamu baik-baik aja sepertinya kondisiku jauh lebih baik dari sebelumnya Ultraman Ginga sekarang ayo kita cari monster lagi nih hei Boboiboy tunggu kokil lari Boboiboy jadi kencang banget pasti itu karena kekuatan listrik yang baru didapatnya itu Boboiboy tungguin saya ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati